Saya kan awalnya sebelum saya dapet skitman pinjam itu saya minta permohonan bongkar mesin kan, tapi sama balik dia tidak diizinin Halo mas, ya, ya, halo Halo, ya, halo, ini cek om, mau tanya om yang itu, mau tanya yang masalah kemarin yang protes di Mijen itu, itu kronologinya gimana sih om? Itu kronologinya kalau menurut saya kesalahan dari, karena dari panitia kurang, kurang teliti di alat buku, ujung, ujung alat ukurnya Begitu, disekrut kan sudah kemarin Nah, untuk, kenapa? Harusnya kan disekrut sudah dilakukan pemeriksaan kan, itu Iya, di waktu pengukuran, di waktu pengukuran struk, itu seharusnya kalau menurut saya, kita melihat ujung, ujung, ujungnya skitmat, maksudnya ujungnya alat ukurnya Itu kan seharusnya tipis dan tidak, tipis dan tidak lebar Dan, apa, dan alat ukur yang dipakai panitia itu, pertama itu alat ukur manual, kurang layak, kalau menurut saya Itu Nah, di waktu itu, di waktu itu, kalau kita mau bicara alat ukur Nah, semua alat ukur pasti mempunyai toleransi, mas Ya Nah, lebih akurat daripada kita bicara alat ukur, mending kita bongkar Oh, gitu Oh, teman kemarin, inisiatif dari Mahdure sendiri untuk bongkar ya Ya, saya permintaan dari saya pribadi, karena biar, biar semua orang melihat Jadi kita tidak bicara masalah alat ukur Ya, terakhir-terakhir panitia tidak mengetahui apakah spek saya itu main big pen atau enggak Nah, setelah itu saya potong, baru saya potong Itu permintaan dari saya pribadi Oh, gitu Iya, ya, saya potong sepang saya, pen saya, biar jelas, biar jelas, karena ini menyangkut nama baik saya, mas Iya Nah, sebenarnya yang protes itu dari mana sih, om? Kenapa? Yang protes masalah itu? Kalau menurut panitia, kalau menurut panitia tidak ada yang protes Iya, tapi saya enggak tahu benar apa enggak Tapi kalau dengar di... Ya, jelas Saya tanya, sang panitia tidak ada yang protes Ada yang menanyakan ini, menyampaikan katanya sebelum ini juga pernah seperti itu Apa benar, om? Iya, betul, betul Hah, dimana? Dulu saya dikurbaling, ya Pernah, pernah di motornya tiga-tiganya dikualifikasi Begitu, kapan itu, om? Tahun ini? Tahun ini? Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun 2019 Oh, kemarin ya Kenapa itu? Iya Sama Ceritanya sama mas Oh gitu Tapi yang dikurbaling Iya, tapi yang dikurbaling gak itu Saya minta permohonan protes kepada pimpinan lomba dan juri Saya minta permohonan yang menyatakan Saya minta bongkar mesin total Hmm Bongkar juga? Tapi sama juri sama Ya, sama juri sama pimpinan lomba Saya tidak diizinin untuk Bongkar mesin Hmm Tidak tahu kenapa alasannya Karena saya tidak mengikuti briefing waktu pagi itu Oh gitu Berarti didis tiga-tiganya waktu itu Iya Kenapa? Waktu itu didis tiga-tiganya Tiga-tiganya Posisi saya nomor 1, 2, 4 Kalau gak salah 1, 2, 4 Aduh, didis ya Iya Hmm Kalau yang kemarin tuh gak masalah ya? Gak ada masalah mas Oh yang mijen kemarin? Setelah dipongkar Ya setelah dipongkar Panitia tidak mengetahui Hmm Spek mesin saya sesuai regulasi Hmm Tidak ada kesalahan Sedikitpun tidak ada kesalahan Sebenarnya kalau di BB standar 116 cc Itu Apa saja sih om yang di krekas yang boleh diubah? Atau memang harus standar? Memang harus standar Hmm Terus harus standar Maksudnya Langkahnya mas Struk Struknya itu harus standar Hmm Kalau struknya Itu tidak ada masalah Mau diganti apa Tapi intinya Langkahnya Atau struknya Itu wajib standar Itu regulasi yang Yang ada Kalau pen Pennya bisa diganti? Tidak boleh mas Gak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak Bisa bisa dicek juga bisa, memang stroke itu tidak bisa dibohongin kalau apabila alat ukur yang kita padai itu benar, maksudnya ujungnya mas, ujungnya skepman itu harus kecil, karena kan kalau besar dan lebar dan tebal itu kan di waktu pengukuran langkah itu kan kena tidak kena sama bibirnya sekel kalau ujungnya lebar dan tebal kan maka itu kalau menurut saya untuk pengukuran langkah itu seharusnya kita melihat ujung skepman atau ujung alat ukur itu wajib kalau menurut saya kecil ujungnya wajib kecil biar kena di bibir sekel lebih akurat kalau kecil itu lebih akurat kalau kemarin itu besar ya om yang dibake pertama alat ukur yang dia pakai manual kalau menurut saya tidak layak tidak layak dan kedua ujungnya lebar dan tebal waktu itu kan saya disuruh pinjam alat ukur yang ujungnya kecil dan yang digital saya cari pinjam dapat waktu itu dapat ya setelah saya ukur TMA sama TMB sesuai dengan regulasi kan awalnya itu saya tidak saya kan awalnya sebelum saya dapet skepman pinjam itu saya minta permohonan bongkar mesin kan tapi sama panitia tidak diizinin karena itu pengukuran alat ukur yang panitia pakai itu katanya sudah akurat waktu itu saya cari pinjam alat ukur yang lebih yang lebih presisi digital yang merek mitotoyo ujungnya kecil tipis kecil baru disitu ketahuan spek saya sesuai dengan regulasi nah di waktu di waktu setelah diukur pakai alat ukur yang itu yang saya pinjam baru panitia menyatakan suruh bongkar mesin oh panitia itu yang ini apa suruh bongkar ya suruh suruh bongkar mesin karena panitia sendiri bingung kok pakai skirmat ini awalnya kok kurang kok pakai skirmat ini kok bener kayaknya seperti itu karena skirmat yang saya pinjam itu lebih akurat karena sesuai kalau menurut saya sesuai dengan apa yang apa yang kita mau ukur maksudnya mau ukur langkah yaitu menurut saya ujungnya harus kecil iya benar untuk menurut saya Terima kasih.